Halo semuanya, saya Mas Bagus. Video kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang belajar mengemudi bagi pemula. Sebelum belajar lebih lanjut, yuk kita kenali instrumen atau tombol-tombol apa aja yang ada di depan pengemudi. Jangan lupa subscribe, like bila anda suka, dan share ke teman-teman anda. Saya sekarang sudah ada di depan lingkar kemudi atau setir ya. Di lingkar kemudi ini, kebetulan saya pakai yang tipe biasa ini ya, mobilnya. Jadi tidak ada switch atau tombol apa aja di setir, cuma ada bell ya. Di sini kita bisa pencet di mana aja. Dan di depannya setir ini ada speedometer. Nah, speedometer ini ada RPM. RPM ini menunjukkan bahwa putaran mesin kita dalam 1 menit, rotation per menit. Jadi semakin kita injak gasnya ya, coba kita lihat. Nah, itu semakin ke atas. Jadi ini 1 ini artinya dikali 1000 ya. 1000 rotation per menit. Nah, 2 berarti 2000 rotation per menit. Nah, semakin kita tambah, semakin kenceng suara mesinnya. Oke, ini RPM. Oke, sekarang di tengahnya ini adalah menunjukkan kecepatan kendaraan kita saat melaju nanti. Ya, di mana ini kecepatannya sampai 200 km per jam. Nah, sekarang di bawahnya. Di bawahnya ini ada odometer. Oke, ini ada pencetan ya. Ada tombol. Saya tombol dulu. Ini trip A, trip B. Ya, ini odometer. Di mana odometer ini menunjukkan kendaraan Anda dari baru keluar dealer sampai sekarang detik ini sudah berjalan ini tadi. Apa? 187 ribu ini tadi, sekian ya. Ini tidak bisa dinolkan ya. Jadi nggak mungkin bisa nol. Terus, kalau kita pengen tahu perjalanan kita, menghitung perjalanan kita dari sini ke sana atau dari yang kita lalui, kita bisa pencet trip. Ini trip A, ada dua ya. Kita difasilitasi dua. Ini, oh berarti satu hari ini tadi saya jalan 73,3 km. Nah, ini bisa kita nolkan lagi dengan cara kita tombol pencet tahan selama 2-3 detik. Coba. Tahan. Nah, nol ya. Oke. Begitu juga yang trip B. Kita nolkan juga. Tahan. Nah, oke. Nol ya. Oke. Ini odometer ada trip A, trip B. Kita geser ke sampingnya. Nah, ini ada yang di atas. Ini indikator menunjukkan hot and cool ya. Ini di mana posisi mesin kita panasnya seberapa. Jadi, ini ada baiknya kita perhatikan di saat kita mengemudi. Nah, bila temperatur ini, ini segini ini normal ya. Sampai setengah lah paling tidak. Itu udah normal. Nah, bila jarum ini tadi sampai hampir mendekati hot ya, itu kita perluas pada. Sebaiknya kita menepi, kita matikan kendaraan kita. Kalau kita tidak mengerti mesin, jangan lakukan apa-apa. Cukup matikan mesinnya. Lalu kita telpon mekanik yang ahli. Oke. Nah, terus untuk di bawahnya, ini adalah indikator BBM. Seberapa BBM kita tersisa. Kebetulan ini setengah tanki, berarti ini setengah tanki ya. Nah, di sini juga ada lambang SPBU. Nah, di lambang SPBU, ini kebanyakan sebagian orang nggak tahu ya. Tapi mungkin juga banyak yang tahu juga. Nah, ini ada panah kecil. Coba kita lihat. Ini ada panah kecil ya. Itu menunjukkan ke kiri. Nah, indikator ini menunjukkan bahwa tempat pengisian bahan bakar di mobil kita ada di sebelah kiri. Kalau panah kecilnya ini menunjukkan ke kanan, berarti tempat pengisian bahan bakar di mobil kita ada di sebelah kanan. Jadi, banyak yang bingung ya. Terutama kita yang bukan mobil kita sendiri. Kita nggak usah bingung. Nggak usah tanya. Cukup lihat ini. Saat kita ngisi BBM, kita sudah tahu. Di kanan atau di kiri sisi mobil kita. Oke, lanjut. Nah, sekarang ada di sini. Ini ada tuas kanan dan tuas kiri. Oke, kita ke tuas kanan sebelumnya ya. Tuas kanan ya. Nah, di mana tuas kanan. Kebetulan yang saya pakai ini mobil Jepang ya. Kebalikannya ya. Kalau dari mobil Eropa. Kalau mobil Jepang, sebelah kanan ini adalah untuk lampu sen. Ya, lampu sen kiri, kanan. Ya. Jadi, bila kita ingin menyalakan sen kiri, kita cukup dorong seperti ini. Nah, ya. Oke. Kalau ke kiri, tarik seperti ini. Ya. Oke. Terus, kalau menyalakan lampu jauh, tarik mendekati arah, mendekati ke lingkar kemudi. Mendekati ke setir ya. Tapi kalau untuk, kita putar dulu. Nah, ini untuk lampu seperempat. Ini untuk lampu besar ya. Ini untuk seperempat. Ini besar. Nah, kalau sudah lampu besar. Untuk menyalakan lampu jauh dengan lama. Kalau ini tadi kan hanya sebentar ya lampu jauhnya. Nah, harus kita tahan. Kalau ingin lama, kita dorong ke bawah. Nyala ya, indikatornya ini ya. Oke. Nah, baik. Itu. Terus, ini ada fog lamp atau lampu kabut ya. Yang kecil. Itu juga ada indikatornya nyala. Nah, oke. Baik. Untuk tuas sebelah kanan, seperti itu. Untuk lampu sen ya, kebanyakannya sama lampu seperempat dan lampu besar. Oke. Sekarang sebelah kiri kita. Ini saya praktekkan dengan tangan kiri. Oke. Jadi, disini ada beberapa fungsi. Langsung ya, kita praktekkan aja ya. Kalau yang ke atas. Ke atas. Nah. Itu harus kita tahan. Oke. Kalau ke bawah. Ini intermittent. Jadi, ada jedanya. Coba. Nah, ada jedanya. Ini kalau ke bawah lagi. Ini slow. Hike. Ya. Ini kalau hujan deras ya. Oke. Terus, gimana kalau mengeluarkan air untuk air kipas wipernya? Kita tarik mendekati setir. Tarik. Nah. Itu langsung secara otomatis wipernya juga mengipas ya. Terus, untuk yang di belakang. Ini ada rear ya. Kita putar aja ke depan. Ots. Di belakang ya. Makan kurang air. Nah, ini untuk tambah lagi untuk mengeluarkan airnya. Nah. Oke. Baik. Itu untuk tuas sebelah kiri. Nah. Sekarang. Untuk panel yang ada di sebelah kanan driver. Ini ada apa aja? Di sini ada power window dan central lock. Central lock ya. Ini power window ya. Di mana power window ini untuk menggerakkan jendela. Menurunkan dan naikkan jendela. Dan ini central lock. Untuk menutup, mengunci ya. Dan lock ya. Dan unlock. Ini semua pintu akan terbuka. Ini untuk lock bagi semua jendela. Kecuali jendela driver. Gimana cara menggerakkannya? Pencet ke bawah. Otomatis dia buka. Dan pencet ke atas. Otomatis dia naik. Ya. Oke. Terus. Yang ada di sebelah bawahnya. Setir ya. Di sini ada. Oke. Di sini ada. Apa aja ya. Pengaturan spion elektrik. Jadi. Bila mau ngatur spion elektrik sebelah kanan. Kita pencet R dulu. Berarti kalau kanan. Ini berarti menjauhi dari bodi. Ini mendekati ke bodi. Ini atas. Ini bawah. Kebetulan spionnya ini udah pakai retract. Jadi ini untuk melipat. Spion. Ini untuk membuka spion. Seperti apa? Yuk kita praktekan. Jadi sebelah kiri ya. Oke. Coba. Kita lihat. Melipatnya seperti ini. Nah. Ini melipat. Dan ini membuka. Oke. Itu. Dan ada untuk tombol kontak. Ya. Terus. Ini untuk letaknya kontak. Kunci kontak kita. Terus yang di bawahnya lagi. Ya. Di bawah lagi ada tempat pembukaan pengisian bahan bakar. Dan ini untuk buka kap mesin. Oke. Nah. Biasanya. Bukan hanya di sini aja. Ada yang ada di bawahnya tempat duduk pengemudi. Ada yang di sampingnya tempat duduk pengemudi di sini. Nah. Ini untuk adjustable. Jadi untuk naik. Naikkan dan nurunkan tempat duduk pengemudi. Ini untuk reclining ya. Untuk merebah. Dan merebahkan dan memberdirikan tempat duduk pengemudi. Oke. Baik. Sekarang kita ke sebelah kiri. Nah. Atau. Tepatnya di tengah-tengah dashboard ya. Di sini ada jam. Ada tip. Ya. Audio. Ini kalian bisa belajarin sendiri. Sesuai dengan mobil kalian. Nah. Terus di sini ada hazard. Lampu hazard. Ini di mana kita pencet. Bisa dua. Lampu send. Double send ya. Terus. Ini ada dua. Fungsi. Nah. Di mana ini untuk putaran angin di dalam. Dan ini untuk putaran angin dari luar. Jadi kalau. Kalian pencet ke sini. Geser ke sini. Dari luar anginnya akan masuk. Tapi sebaiknya jangan ya. Lebih baik ke sini. Karena untuk. Apa. Menghemat. Atau. Tetap bersih. Filter AC kita. Oke. Terus di bawah. Ada tombol. Beberapa tombol AC. Ya. Tombol AC ini ada yang jenis putar. Ada yang jenis geser. Ada yang jenis tombol. Atau touch screen. Oke. Sebelah kiri. Ini ada arah. Angin. Keluarnya angin AC ya. Nah. Kalau ini. Itu di kaki. Dan. Di atas sini keluarnya. Kalau ini untuk atas saja. Kakinya. Tidak. Berfungsi. Oke. Ini untuk blower AC ya. Semakin kenceng. Nah. Seperti ini ya. Ini off ya. Kesini ya. Oke. Ini untuk dinginnya AC Anda. Jadi kalau di digital. Semakin ke kanan. Semakin low ya. Semakin ke kiri. Semakin hot. Oke. Terus. Di bawahnya. Ini ada power outlet. Ada power outlet. Ada sensor parkir. Aktif dan non aktif. Ya. Ini untuk ngecas HP biasanya. Fungsinya. Terus. Ini adalah tuas persneling. Ya. Tuas persneling ini. Tuas. Di mana. Fungsinya untuk. Menggerakkan mobil. Maju dan mundur. Nah. Di sini ada lima percepatan. Di mana gigi satu. Ada di kiri. Atas gigi satu. Terus gigi dua. Kiri belakang gigi dua. Dan tengah. Depan. Ini ada gigi tiga. Tengah. Belakang gigi empat. Kanan. Atas gigi lima. Nah. Sedangkan R. Adalah untuk mundur. Oke. Semua ini. Harus kalian hafalkan. Jangan sampai. Kalian belajar nanti. Belum hafal. Jadinya akhirnya. Selalu melihat ke tuas. Jadi usahakan. Setiap menggerakkan tuas ini. Gak usah melihat. Tuas. Yang ada. Jadi pastikan anda. Sudah hafal. Oke. Terus. Yang di bawah. Yang di bawah ya. Yang di bawah ini. Adalah. Tuas hand rem. Nah. Ini bisa kalian tarik. Bisa kalian. Ini untuk non aktifkan. Oke. Semua. Di tempat pengemudi. Oh ya. Satu lagi. Di. Sini. Ini adalah untuk menggerakkan. Maju mundurnya kursi. Nah. Terus. Di bawah. Maaf ya. Saya praktekkan dengan kaki ya. Langsung ya. Ini ada tiga pedal. Satu. Dua. Tiga. Ya. Kiri. Kanan. Tengah. Nah. Di mana. Yang kanan ini adalah gas. Tengah adalah rem. Dan kiri adalah kopling. Nanti fungsinya. Kiri ini hanya untuk pencet kopling. Sedangkan kanan kita. Bisa berfungsi dua. Rem dan gas. Rem dan gas. Tapi sebaiknya kita posisikan. Kaki kanan kita di depannya rem. Jadi untuk ngegas. Kita cukup miring seperti ini. Ya. Oke. Pelajari dulu semuanya. Sampai. Hafal. Benar-benar hafal. Baik. Di video kali ini. Cukup kita menghafalkan instrumen dan panel atau tombol-tombol apa aja yang ada di depan pengemudi. Oke. Sampai ketemu di part kedua. Terima kasih telah menonton video saya sampai selesai. Jangan lupa subscribe. Terima kasih telah menonton video saya sampai selesai.